Intro Warganet dibuat heboh dengan viralnya video polisi menilang sebuah pemotor di halaman sebuah dealer motor. Ternyata ada fakta yang menarik dibalik video tersebut yang diungkap oleh pihak kepolisian. Dalam unggahan video tersebut terdapat narasi bahwa si pemilik motor ditilang usai baru membeli motor, baru beli motor ditilang tulis akun Fendimobilu 775 menyertai keterangan di video tersebut. Pemilik kendaraan pun tampak tak menerima karena ditilang oleh polisi. Penilangan sendiri dilakukan lantaran motornya tak memiliki plat nomor dan memakai knalpot yang bukan standarnya. Banyak netizen yang menilai polisi keterlaluan dan sebagainya karena menilang motor barunya. Namun faktanya, bahwa pemilik kendaraan sempat mengendarai motor Kawasaki Ninja tersebut di jalan Ahmadiyani menuju jalan Kartini berboncengan dengan pasangannya. Polisi kemudian mengejar motor untuk dilakukan penilangan karena menggunakan kerapot berong. Ia masuk ke dealer Kawasaki langsung disetop oleh anggota saya karena knalpot blong langsung disetop, dijelaskan, dan ditilang, kata Tajudin. Akan tetapi, pemilik motor dan pasangannya tidak bersikap kooperatif dan malah merekam video dan membagikannya ke media sosial. Videonya pun tidak utuh, membuat pihak kepolisian jadi tersudutkan. Satlantas Poresta Bandar Lampung merasa dirugikan akan kejadian tersebut dan viral di TikTok. Saat ini kendaraan sudah diamankan Satlantas Poresta Bandar Lampung dan pemuda tersebut memberikan klarifikasi ke Propamporesta Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!